Halo sahabat semua, pada video kali ini saya akan mereview aquarium ikan koki yang memiliki panjang 95 cm. Ada masalah pada aquarium ini, ikan koki mati satu persatu setiap harinya. Ikan terlihat lemas dan napsumakannya sangat renang. Dari cara berenangnya, ikan koki ini terlihat kurang fit. Bahkan tadi pagi saat saya cek, ada salah satu ikan koki yang masih hidup tersedot water pump. Kebersihan air aquarium ini tetap terjaga. Pemberian biotik dan garam sudah saya lakukan. Hiter pun sudah terpasang pada aquarium ini, bahkan sampai hari ini hiter masih tetap menyala. Sebelum kondisi ikan ini tidak memburuk, sekarang akan kita lakukan sesuatu. Untuk kali ini akan saya lakukan pembersihan total aquarium, pergadian air, dan pembersihan media filter atau filter talang yang memiliki panjang 95 cm. Sebelum kita melanjutkan video ini, sahabat semua beri dukungan pada channel ini dengan cara subscribe. Sekarang hal yang pertama kita lakukan yaitu menurunkan filter talang. Akan kita bersihkan filter talang di bawah, dan cara pembersihannya sangat simpel sahabat. Nah jangan lupa matikan mesin, kita eksekusi sekarang. Ini salah satu ciri khas kalau kita menggunakan air sumur. Ada beberapa kerak yang terlihat pada palo ini, sahabat. Bayangkan kalau pada tubuh ikan menempel pada mata, pada ekor, atau pada isang, mungkin berbahaya ya untuk jangka panjang. Filter talang sudah turun, kondisinya seperti ini sahabat. Pada chamber pertama yang berisi media mekanis dan karang jahe, terlihat sangat kotor sekali. Depu-depu halus sangat banyak di sini, juga pada chamber kedua yaitu pada tempat bioring. Bahkan pada chamber ketiga pun tidak kalah kotornya sahabat. Walaupun dekat dengan lubang output. Untuk karbon aktif akan saya ganti karena filtrasi ini sudah berjalan selama 6 bulan. Sekarang akan kita cuci, caranya sangat mudah. Saat mencuci filter talang, usahakan pada chamber pertama ditempatkan lebih tinggi. Nanti akan kita bersihkan menggunakan air pengalir, dan biarkan kotoran jatuh ke lubang output. Dengan kata lain, tidak perlu kita menurutkan media filter satu per satu. Lakukan penyemprotan ini sampai benar-benar bersih debu yang ada pada media-media filter chamber 1, 2, dan 3. Sekedar sharing ya sahabat, ini filter talang yang sudah saya bikin sekitar 2 tahun lalu. Kurang lebih 2,5 tahun ya kalau tidak salah. Ini filter talang pertama yang saya bikin dengan alat seadanya dan kondisinya seperti ini. Dari sini saya belajar, akhirnya sampai dintang lalang seperti yang saya jual sekarang. Untuk rencananya, pada chamber kedua ini, media biologis akan saya gabung antara bioring dan biobol di chamber ketiga. Sambil saya bersihkan pada ruang chamber kedua, nanti akan kita pindahkan lalu media filternya sudah bersih. Terima kasih telah menonton! Pada chamber pertama sudah bersih, pada chamber kedua pun sudah bersih. Nah, pada chamber kedua ini akan saya isi dengan batu apun. Karena media filter dan filter talang sudah bersih, sekarang kita eksekusi pada bagian akwarium. Terlihat kotoran pada dasar akwarium sangat banyak sekali sahabat. Kita bersihkan dengan sikat kawat yang biasanya dipakai untuk membersihkan alat dapur. Pada bagian bawah sudah selesai, lanjut kita ke bagian samping, kanan, kiri, dan depan. Untuk videonya saya percepat, disini akan kita kurangi airnya sekitar 50%. Saat pergantian air atau pembuangan air, kita perlu perhatikan heater arus dalam kondisi off. Karena kalau tidak terkena air, biasanya kaca heater akan pecah. Lanjut pada proses berikutnya, kita sekarang akan melakukan pemasangan mesin water pump. Perlu kita perhatikan saat pemasangan pompa akwarium disini. Output dari mesin pompa mengarah ke tempat di mana jatuhnya air dari filter talang. Disini dengan tujuan untuk memaksimalkan filtrasi dan akwarium yang kita miliki dasar atau lantainya selalu bersih. Sambil menunggu penambahan air, disini saya mau pasang batu apung pada chamber kedua dan penambahan kapas busa pada chamber pertama sebagai media mekanis. Filter talang dengan panjang 95 cm sudah terpasang kembali. Disini sahabat bisa lihat pada chamber 1, 2, dan 3 sudah terpenuhi oleh media filter dan tentunya sudah dalam kondisi terendam air. Sambil kita evaluasi kondisi ikan, dalam 2 hari ke depan ini, heater akan tetap saya pasang. Dan untuk pergantian air akwarium seperti pada video ini, penuhnya kita harus menambahkan garam sebagai antibiotik alami. Update terbaru dari akwarium yang kita bersihkan dan dibagi. Dengan air yang baru, ikan terlihat lebih aktif dan sehat. Terbukti pada akwarium ini tidak ada lagi ikan yang tersedot oleh pompa akwarium. Pergantian air dan pembersihan media filter untuk filter talang yang kita gunakan di ikan kopi sudah selesai, sahabat. Cara ini pernah saya lakukan untuk ikan koi dengan panjang 10-12 cm yang mengalami hal yang sama, yaitu setiap hari ada kematian ikan 1-3 ekor. Untuk sahabat semua, bisa menambahkan biotik atau biotik ekstra apabila ikan mengalami sakit pada sisik yang bisa juga menyebabkan kematian pada ikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Teman-teman bantu subscribe dan sampai jumpa pada video kita berikutnya.